Informasi lain, saudara, karena kesal, jalan tak kunjung diperbaiki. Warga menggelar aksi galang dana untuk perbaikan jalan di depan kantor Bupati Juniponto. Aksi ini dilakukan setelah warga kecewa karena dana perbaikan yang dijanjikan dibatalkan dan jalan di kawasan wisata tak kunjung diperbaiki. Warga berharap pemerintah Kabupaten Juniponto dapat segera memperbaiki jalan karena kondisi ini merugikan petani dan pengelola wisata. Jalan desa yang rusak menyebabkan warga kesulitan membawa hasil panen petani dan menyebabkan obyek wisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan warga tidak bisa diakses wisatawan. Pemerintah daerah bahwa perbaikan jalannya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2022 yang pada ujungnya itu hanya sebatas janji kemudian tidak terrealisasi. Sehingga kita membangun satu kesepakatan kepada seluruh sahabat Bentolojau untuk melakukan akses penggalangan dana pada hari ini.